Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, menghadiri pertemuan Selaturahmi dengan Korwil Aremania. Bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang, Menko PMK mendengarkan cerita, kelukesah, saran, serta masukan dari para Korwil Aremania mengenai tragedi yang terjadi di Kanjuruan. Muhajir mengatakan bahwa Presiden meminta kejadian memilukan ini diinvestigasi secara menyeluruh. Kemudian diinvestigasi dari sisi pengamanan, sama nanti apakah syarat-syarat kemudian bersyukur juga seperti apa. Setelah itu nanti akan dinaikkan ke tingkat lebih tinggi, yaitu ada tim yang dibentuk yang nanti dibawah mengkumpulkan. Semua masukan, termasuk yang malam ini saya kumpulkan ini, Korwil-Korwil, ini saya ingin mendapatkan masukan-masukan, tentu saja dari perspektif Aremania. Tentu saja dari pihak lain juga boleh, namanya saja mencari fakta dan Presiden akan minta diinvestigasi secara menyeluruh. Pertemuan tersebut juga menjadi wadah bagi Aremania untuk menjelaskan apa yang ingin disampaikan ke tim investigasi maupun Presiden. Setelah pertemuan dengan Korwil-Aremania di UMM, Menko PMKRI Muhajir Effendi juga turut menemui para Aremania di Stadion Gajayana. Ditemani oleh Rektor UMM Fauzan beserta jajarannya, ia menyampaikan duka cita yang mendalam, serta memaparkan proses santunan serta biaya rumah sakit yang akan ditanggung oleh pemerintah. Dalam kesempatan itu pula, Aremania menyampaikan aspirasi terkait keadilan atas apa yang terjadi dengan saudara-saudara supporter lainnya yang meninggal dunia maupun luka-luka. Mereka meminta agar segera ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi kancuruan.